dari swasta misalnya mereka, ikut juga gitu. Nah ini kan akan menyingkirkan guru yang honorer di sekolah negeri yang padahal mereka itu sudah lama mengajar. Makanya butuh afirmasi, saya rasa, untuk yang mengabdi lebih dari 10 tahun dan memiliki sertifikat pendidik. Kami mohon maaf sebetulnya kepada Kemendikbud jika dari forum kami mengirim rat cinta untuk Mas Menteri. Dalam hal ini kami memberi pandangan terhadap informasi-informasi yang tahun ini agak sedikit membingungkan kami. Dalam artian di satu sisi ada dua kategori, yang di bawah 35, yang di atas 35. Yang di bawah 35 mungkin harapannya ingin mendapatkan CPNS di tahun 2021. Termasuk saya. Saya pun termasuk yang gagal di tahun 2019 karena SKB-nya waktu itu di peringkat kedua sedangkan formatinya satu. Jadi dalam artian saya pun berharapnya sih 2021 akan ada CPNS lagi apalagi. Dalam dua tahun terakhir, khususnya yang guru bersertifikat pendidik di SKB itu mendapatkan poin nilai maksimal. Walaupun maksudnya tidak tanpa tes kita, tes hanya saja harus melewati passing grade. Nah pandangan itu kami berikan atas dasar seperti itu juga dengan yang namanya ASN sebagai guru perlu juga mempertimbangkan kualifikasi akademis dan sertifikasi berdasarkan undang-undang guru dan dasen. Kan untuk yang namanya tendaga profesional itu sebagai guru dalam pasal 2 ayat 2 dibuktikan dengan kepemilikannya sertifikat pendidik. Tentunya dan prosesnya juga mengalami transformasi dari portfolio PLPG sampai sekarang PPG. Dan traksinya pun lumayan ketat. Jadi kami harapkan walaupun tidak ada CPNS di 2021 dan melalui P3K mungkin ada afirmasi bagi yang sertifikat pendidik. Tidak apa-apa mungkin kalau misalkan harus tes ya kita tes hanya saja dari segi apa afirmasinya. Sama seperti yang diterapkan di CPNS. Kemudian yang kedua juga dari tadi sepakat dengan Pak Satriawan Salim dengan masa pengabdian. Kenapa saya bilang masa pengabdian? Karena pada dasarnya ini tuh seperti diadu-adu, bukan diadu sebetulnya, guru-guru honorer berkelomba. Guru honorer di negeri tidak melihat batasan usia. Guru honorer di swasta. Dan guru yang belum mengajar tapi sudah memiliki sertifikat pendidik itu mengikuti seleksi. Dan yang lulus berarti yang diterima P3K. Kalau yang lulusnya Rp100.000 berarti hanya Rp100.000. Bagaimana mengisi kepasangan seperti itu? Jadi sepertinya kami sarankan atau pandangan kami mohon ada afirmasi dalam hal ini. Mungkin afirmasinya diatur dari sendiri passing grade untuk usia-usia tertentu. Ibaratkan seperti analogikinya. Guru-guru honorer dalam suatu ruangan yang begitu banyak mungkin sebarannya. Tapi kita belum mendapatkan kesempatan untuk keluar dari ruangan itu. Tapi dari segi usia apapun, kita berusaha untuk cepat mungkin siapa yang berhasil keluar lebih dulu. Ibaratkan seperti itu. Tentunya dari segi usia yang muda mungkin masih spirit untuk tes dan lain-lain. Tapi mungkin dari yang 35 tahun ke atas untuk dari segi pengetahuan. Dalam hal ini kan tes PPK itu dalam bentuk tes objektif. Pilihan ganda. Dan ada wawancaranya sebetulnya. Tapi kompetensi guru itu tidak hanya sebatas itu. Butuh keterampilan juga. Keterampilan dalam hal mengajar. Kemudian kompetensi sosial dan kepribadian itu ditunjukkan dalam aktualisasi ketika dia mengajar. Dan itu didapatkan dari pengalaman pengabdinya. Tentunya harus ada afirmasi juga terhadap prestasi atau masa pengabdiannya itu. Minimalnya mungkin dari segi passing grade-nya diatur dibanding dengan yang usia-usia muda atau ada segi penambahan poin seperti apa. Ataupun memang yang penting tes yang passing grade terus kemudian diangkat langsung ke kanan. Nanti akan banyak juga pada akhirnya kalau misalkan tidak diberikan afirmasi seperti itu. nanti akan banyak juga yang belum lost-lost PPK. Sedangkan harus dijamin juga guru itu kan mendapatkan hak kebutuhan minimum di pasal 14 ayat 1 dalam artian tanggung jawab pemerintah, daerah, pusat harus kerjasama semua elemen. Minimalnya penghasilan guru yang non-ASN itu minimum lah WMR atau WMP. Berarti itu pandai kepada kemandigut maupun kementan RB ataupun BKN mungkin tambahan lagi kenapa untuk yang pengabdian itu karena ada cerahatan dari guru-guru yang sudah 50 tahun bahkan di satu tempat mengajar muridnya itu sudah jadi PNS dan kan dia masih honorer gitu. Berarti kan artinya dia dalam hal ini salah satu ada unsur yang berhasil bahwa membawa muridnya jadi PNS gitu. ataupun dia itu mempunyai beberapa banyak lomba-lomba tingkat kota, provinsi, dan nasional. Itu juga harus syarat pertimbangan. Bukankah seleksi masuk perguruan tinggi juga ada jalur afirmasi SNMPTN berdasarkan prestasi siswa. Kemudian ada seleksi bersama dan ada seleksi mandiri secara umum. Jadi saya harap mudah-mudahan PPK ini memang adil boleh adil dibuka seluas-luasnya namun ada jalur-jalur tertentu yang memang tidak bareng semua diperlombakan untuk lulus menjadi PPK karena tujuannya semua guru honorer ingin kesejahterannya lebih baik lagi di tahun 2021 atau 2022. Mas Satriwan, Buntun, satu aja. Oh iya Mas Inet, terima kasih. Jika nanti juga dibuka terumum gitu ya, untuk umum, mau yang 35 plus, mau yang muda-muda karena kan pernyatanya Mas Menteri juga begitu. Yang PPG juga silahkan ikut gitu. Bahkan nanti akan diangkat PNS. Nah ini memang membuat bingung lagi nih. Karena tidak ada istilah pengangkatan dari P3K menjadi PNS tahu kami ya gitu. Kecuali ada undang-undangnya. Dan yang kedua adalah kalau yang muda-muda first graduate ini juga dibuka untuk ikut P3K Mas, guru-guru yang sudah senior itu kan nanti akan tersingkir jika mereka lulus. Karena ditempatkan nanti di sekolah negeri kan. Di sekolah negeri itu sudah ada guru honorer yang senior misalnya. Yang lulus misalnya adalah guru-guru yang tadi PPG yang first graduate. Ya yang millennial-millennial atau mungkin yang Z. Nah ini kan dari swasta misalnya mereka. Ikut juga gitu. Nah ini kan akan menyingkirkan guru yang honorer di sekolah negeri. Yang padahal mereka itu sudah lama mengajar. Karena deg-degan aja mungkin ngesis soalnya gitu ya. Megang mouse-nya dan sebagiannya gak lolos gitu. Nah ini kan juga membuat khawatir loh Mas. Makanya butuh afirmasi saya rasa. Untuk yang mengabdi lebih dari 10 tahun dan memiliki sertifikat pendidik. Ketimbang yang baru-baru yang first graduate. Untuk rekrutmen 1 juta itu kan sudah dinyatakan oleh pemerintah. Yang kemarin sempat melukai hati guru itu kan statement ya. Yang sudah diklarifikasi sih akhirnya gitu. Tapi kalimat itu masih ada di Youtube ya. Bahwa 2000 ke depan itu tidak akan lagi membuka seleksi CPNS. Kan begitu dari BKN gitu ya. Kemudian yang berikut adalah yang menjadi persoalan di kami teman-teman guru itu kalau memang tidak membuka CPNS lagi untuk guru khususnya gitu ya. Walaupun ada 147 profesi. Padahal di undang-undang ASN mensyaratkan ada dua jenis ASN ada PNS, ada P3K. Lalu yang kedua tadi kita butuh guru. Nah di sisi lain P3K itu tidak akan menyelesaikan kekurangan guru tadi 1,3 juta. Saya juga menggunakan data dari Prof. Nuno ya beberapa kesempatan gitu. Sampai 2024 kita kekurangan 1,3 juta guru. Nah kalau yang ditetapkan adalah P3K saja ya P3K saja P3K itu kalau kita rujuk kepada PP P3K kemudian Permen Pan-RB nomor 14 tahun 2019 nomor 70 tahun 2020 tentang masa kontrak sebut saja masa kontrak memang karena kontrak ya gitu. Mereka itu dikontrak oleh negara oleh daerah minimal setahun Mas Indra. Setahun bayangkan kalau setahun mereka selesai tentu tidak akan memenuhi kebutuhan lagi gitu. Artinya akan tetap menyimpan persoalan kekurangan guru. Nah persoalan kemudian semoga Pak Bima mendengar ya disini ada juga Prof. Nuno ada Pak Zen juga persoalannya di satu PPK itu pejabat apa namanya pembina kepegawaian itu atau kepala daerah dia bisa saja membuat keputusan SK-nya itu ada yang satu tahun ada yang tiga tahun ada yang lima tahun karena subjektif mereka gitu loh. Nah setahun jadi kami banyak menemukan ada yang setahun ada yang lima tahun Mas Indra. ya kalau berbeda daerah ada yang satu daerah juga ada. Nah ini kan menimbulkan kecemburuan gitu loh. Di satu sisi pemerintah logikanya adalah ingin memenuhi kekurangan guru yang 1,3 juta itulah. Kalau gurunya dikontrak setahun kemudian ya pasti diperpanjang belum pasti tidak ada jaminan dia akan diperpanjang guru yang dikontrak tadi. Di sisi lain tadi kita sepakat bahwa kita negara ini punya utang budi atau utang moral yang sangat besar terhadap guru-guru honorer. Khususnya di sekolah negeri. Karena 40% kurang lebih ya kebutuhan guru kita di sekolah negeri itu diisi oleh guru-guru honorer. diisi oleh guru-guru